Semoga putri tetap istiqomah dalam menjalani seluruh kebaikan yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Daka, sebuah nama yang tidak begitu populer, tapi kebaikannya telah menyebar di se-antero pulau Sulawesi. Lewat sejumlah konten berbagi hingga memberangkatkan puluhan orang umroh, segala amal itu dilakukan putri tanpa pamrih. Dikajak adik, ada adik-adik, kebanyakan untuk karyawan-karyawan, dikajak mempunyai bagian berbagi sebagai seorang yang dapatkan. Saya patahkan sebenarnya pada saat ini kita ingin menyebar kebaikan, dan melakukan yang ini lagi sama mas Baikan, sehingga kita bantu orang yang juga bisa melaksanakan, dan kita sudah sentuh. Usianya baru 34 tahun, tapi jejak karirnya tak bisa dipandang sepilih. Segala bidang ia geluti, mulai dari pelayanan, properti, minyak, herbal, bahkan bisnis kosmetik. Wanita kelahiran Paloko yang kini berfiad, ia membagikan rezeki yang diperoleh pada orang-orang yang membutuhkan. Itulah sebabnya, hampir setiap tahun puluhan orang ia berangkatkan umroh. Itu pertahunnya? Iya. Itu memang sudah jadi, apa ya? Niak. Oke, oke. Sampai dihaji, maaf positif. Oh, gitu. Tapi ada kriteria nggak sih, kayak orang-orang yang mau kakak bantu tuh ada kriterianya sih, Oh, spontanitas. Sampai pas aja. Sampai pas ini, tapi kekecuali maaf sudah dihaji, itu juga program wajib. Bagaimana kita sebagai anak yang sehat, bisa membantu, ataupun membantu orang lain bersama, ingin kita bantuan kepada orang tua. Pria yang hidup di sampingnya saat ini, adalah salah satu kandidat yang akan ia berangkatkan ke Tanah Suci dalam waktu dekat. Tak pandang bulu, namun ia selalu memprioritaskan guru mengaji serta orang-orang di masjid, yang tak mampu berangkat haji. mirisnya saat semua kebaikan itu tersalurkan pada orang-orang yang tepat, putri justru masih sering mendapat hujatan dari warganet. tak sedikitnya mengejek segala kebaikan yang ia membuat di bagian sosial, merupakan sebuah ajang pamer. Lantas, seperti apa tanggapan putri menghadapi hujatan warganet? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh gitu Lebih mudah mengetik dan berbicara dibandingkan bertindak Demikianlah mental kebanyakan orang Lihat yang baik dicampamen Padahal dirinya sendiri belum tentu sudah melakukan sesuatu yang berarti bagi orang lain Menghadapi segala komentar warganet Putri pantang mundur Maju dan terus bikin konten berbagi Yang berharap apa yang dilakukan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain Untuk melakukan hal serupa